Hai selamat datang kembali di channel Airproject11, channel yang membahas seputar Grand Prix dan dunia balap lainnya. Beberapa pembalap MotoGP keluhkan kondisi sirkuit Mandalika, pembalap nasional ini pasang badan. MotoGP Lovers, tes pramusi MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika telah rampung digelar pada Minggu 13 Februari 2022. Akan tetapi beberapa pembalap MotoGP mengeluhkan kondisi sirkuit Mandalika yang kotor, terutama pada hari pertama, Jumat 11 Februari 2022. Namun, pembalap nasional Rifat Sungkar memberi pembelaan untuk sirkuit Mandalika atas kritik-kritik tersebut. Menurutnya, kondisi kotor sirkuit Mandalika wajar karena ini merupakan trek baru yang masih butuh waktu untuk membentuk ekosistem di lintasan. Sebagai mana diketahui, sirkuit Mandalika memang baru selesai. Meski begitu, pada November tahun lalu, sirkuit Mandalika sukses menjadi tua rumah balapan penutup World Superbike atau WSBK 2021. Namun, sorotan lebih besar tertuju saat sirkuit Mandalika menjadi tua rumah tes pramusi MotoGP 2022. Bagaimana tidak, MotoGP adalah kelas terelit dalam dunia balap motor. Banyak pihak berharap, sirkuit Mandalika bisa memberikan kesan positif kepada pembalap MotoGP yang pertama kali mencicip lintasan sepanjang 4,31 km tersebut. Para pembalap MotoGP memang menyukai sirkuit Mandalika, tetapi mereka juga punya kritik. Kritik itu terkait kebersihan lintasan, sebab pada hari pertama tes, para pembalap MotoGP mengeluhkan kondisi lintasan yang penuh debu dan batu-batu kecil. Sekadar informasi, kotornya lintasan ini karena hujan mengguyur sirkuit Mandalika semalaman. Tes hari pertama pun sempat terhenti sementara waktu demi membersihkan lintasan lebih dulu. Setelah dibersihkan, tes hari pertama dilanjutkan hingga selesai. Pada tes hari kedua dan ketiga, kondisi lintasan jauh lebih baik. Meski begitu, para pembalap MotoGP berharap kejadian kotornya lintasan tidak terjadi lagi di masa depan. Apalagi sirkuit Mandalika akan menjadi tua rumah balapan MotoGP Indonesia 2022 pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Kritik dari para pembalap MotoGP itu masuk akal. Rifat pun yakin sirkuit Mandalika akan menjadi lebih baik saat balapan MotoGP Indonesia 2022 berlangsung pada bulan depan. Bagi saya seorang pembalap itu hal biasa saja, namanya juga baru jadi, kata Rifat. Gunanya tes apa? Menemukan kekurangan. Yang kita dapatkan ini adalah kekurangan yang bisa diperbaiki. Bukan tiba-tiba ada lubang 3 meter di dalam sirkuit kan? Ini baru 3 hari. Racing line juga baru terbentuk, artinya ekosistem di dalam sebuah sirkuit ini sedang terbentuk pelan-pelan. Bungkasnya. Terima kasih.